Intro Sekitar 300 warga kecamatan Kabola Kabupaten Alor mendapat pelayanan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara Lanut Eltari Kupang. Kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu 24 April 2022 di kantor Kelurahan Kabola tersebut dipantau langsung oleh Komandan Pangkalan Lanut Eltari Kupang Marsma TNI Alrin Petrus Mogan. Kepala Unit Watlan Rumah Sakit Angkatan Udara Eltari Kupang Letdakes Ali Iksan saat ditemui di sela kegiatan vaksinasi menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kunjungan dan lanut Eltari Kupang untuk memantau pos penjagaan TNI Angkatan Udara di Kabupaten Alor. Dalam kegiatan ini, TNI AU terjunkan 4 orang tenaga kesehatan dan dibantu juga oleh 12 orang nakes dari Puskes Mas Mebung serta 8 orang nakes dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Ini kegiatan dari Kupang, tepatnya dari Lanut Eltari Pangkalan TNI Udara Eltari Kupang untuk warga Kelurahan Kabola untuk Kelurahan Kabola Alor dalam rangka kunjungan kerja dari Komandan Lanut Eltari Marsakal Pertama TNI Aldrin Petrus Mogan untuk meninjau pos perlan di sini kemudian dilanjutkan kegiatan vaksin dengan target 300 warga yang dipaksin dengan jumlah tenaga kesehatan yang diterjukan dari Eltari sejumlah 4 4 orang nakes ditambah nakes dari Puskes Mas daerah setempat ada 12 ditambah RSUD setempat ada 8 jadi total semua 24 nakes Camat Kabola Eri Marita Engdukabain saat diwawancara menyampaikan terima kasih kepada Dan Lanut Eltari Kupang atas pelayanannya kepada masyarakat Kabola dirinya juga menyampaikan bahwa presentasi vaksinasi di kecamatan Kabola sejauh ini mencapai 87% untuk vaksin pertama 74% untuk vaksin kedua dan 9% untuk vaksin ketiga berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat meningkatkan presentasi vaksinasi di Kabupaten Alor disampaikan juga olehnya bahwa saat ini ada 2 desa masing-masing desa Kopidil dan desa Pantai Dere sudah mencapai 100% untuk vaksin pertama atas nama seluruh masyarakat di kecamatan Kabola kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Lanut Eltari dan tim yang berkenaan hadir sekaligus memberikan pelayanan vaksin kepada masyarakat kami sungguh berterima kasih karena sudah menolong masyarakat dalam hal pelayanan vaksin untuk informasi berkaitan dengan presentasi pelaksanaan vaksin di kecamatan Kabola secara keseluruhan kecamatan Kabola sampai dengan hari ini untuk vaksin satu sudah mencapai 87% lebih sedangkan vaksin dua itu 74% dan vaksin ketiga memang masih sangat rendah nah vaksin ketiga sekitar 9% nah untuk kecamatan Kabola sendiri sudah dua desa yang 100% yaitu desa Kopidil itu sudah 100% kemudian desa Pantai Dere sudah 100% untuk vaksin satu sedangkan untuk desa Lawaing vaksin satu sudah pada posisi 97% untuk kelorahan Kabola vaksin satu sudah sekitar 78% lebih dan Alia Timur di posisi 78% Demikian laporan Tim.com.info.tv online Terima kasih telah menonton!